Bismillahirrahmanirrahim.com Membahas tema berkaitan dengan legalitas bisnis di era digital. Seperti apa pandangan ahli tentang perlindungan hukum dalam digital marketing yang memang di era digital ini digital marketing menjadi sesuatu hal yang banyak diminati. Tidak hanya untuk generasi Z dan lainnya tapi juga untuk generasi Y ini menjadi hal yang sangat menarik sahabat. Dan seperti apa legalitas bisnis di era digital dan seperti apa yang harus diketahui sahabat-sahabat Mercury kita simak obrolnya selama kurang lebih satu jam ini ya sahabat. Dan Anda bisa juga bergabung bertanya bersama dengan narasumber saya di line telpon di 562-0096 atau di whatsapp call dan juga whatsapp messenger 081-73096. Saya akan mengenalkan narasumber saya terlebih dahulu dari AMA yang juga merupakan CEO Artek. Ada Pak Michael, apa kabar Pak? Baik Pak Ibu. Nah ini saya juga nantinya pengen tahu Artek itu seperti apa nanti ya sahabat. Selain itu kita ketemu lagi nih dengan narasumber kita dari Top Legal Group yaitu ada Ibu Anies Tiana Potak, CEO dan founder PT Top Legal Group. Apa kabar Badisa? Alhamdulillah baik, ketemu lagi ya. Iya, sama-sama membahas legal tapi legal yang berbeda ya. Legal yang berbeda. Tapi sangat menarik juga karena berhubungan dengan hal yang sama era digital. Nah kalau kita bicara tentang era digital tentunya bisnis juga mengikuti eranya gitu ya. Kalau bicara tentang bisnis di era digital, kepentingan hukum dalam digital marketingnya atau kita menyemakan persepsi terlebih dahulu. Legal di era digital itu yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat merkuri itu apa saja? Atau kenapa bisnis legalitas usaha itu penting di era digital seperti sekarang ini? Mbak Nisa. Iya, baik. Thank you. Jadi kalau misalnya dalam era digital ini ya, bisnis itu dengan hukum itu harus berjalan bersama-sama. Karena apa? Dalam dunia bisnis yang sangat berkembang di era digital, yang mudah diakses, itu kita butuh suatu frame. Frame di mana di sini hukum itu melindungi ya, bukan hanya melindungi, bukan hanya tuduh, tapi juga taking action. Untuk bisa gimana sih mereka itu berjalan bisnisnya dan terproteksi secara aman, nyaman, tenang, dan juga bisa dinikmatin oleh masyarakat banyak tanpa ada kekhawatiran. Itu yang harus dipahami ya bahwa bicara tentang bisnis dengan legal di dunia digital ini harus seiring sejalan. Karena kan kalau kita bicara digital juga bicara tentang legal banyak masyarakat yang sekarang sudah beralih dari yang ini ya, yang saya pegang ini menjadi era yang digital gitu ya. Yang ini gitu ya, jadi kan peralihannya seperti itu, tapi kan ada beberapa orang itu yang masih aman gak sih? Nah kalau bicara tentang aman seperti apa kalau harus juga mengedukasi bahwa eranya itu sudah ke sana gitu loh. Kalau bicara aman ya gak mungkin kita akan ke sana gitu loh. Kalau misalnya dibilang aman atau tidak aman itu tergantung ya, tergantungnya gini, kalau misalnya semua legalitasnya diurus, diproteksi, misalnya ada beberapa poin yang harus dilengkapin dan memang harus ada step-step yang harus dilaluin, itu dilaluin dengan benar, diurus legalitasnya dengan benar, itu dijamin pasti aman 100%. Nah yang sekarang itu terjadi kan banyak kan viral dulu legalitasnya belakangan, gitu. Betul. Jadi resiko ditanggung penumpang. Gitu. Itu yang ternyata memang evolusi bisnis juga berlaku di era digital seperti sekarang ini. Ini salah satunya yang akan kita bahas adalah digital marketing. Kalau kita bicara tentang definisi digital marketing sendiri itu mungkin Pak Michael bisa menjelaskan ya sedikit kalau bicara tentang evolusi. Kalau dulu kan marketing ya secara bertatap muka atau seperti ini, tapi kan sekarang era digital jadi marketing pun eranya ke sana. Kalau Pak Michael sebagai pelaku juga ya kan seperti apa evolusinya dari marketing saat ini? Jadi dimulai dari tahun 2005 ke atas lah ya, itu kan mulai ada platform Facebook itu kan, oh sorry, 2008-2009 itu ya. Mulai dari Facebook itu masuk, kemudian ada IG, sekarang itu yang paling sering digunakan itu kan TikTok gitu kan ya. Nah semuanya orang berbondong-bondong ke sana, karena apa? Ya karena di sana yang rame, orang yang melihat. Nah cuman tergantung dari ininya aja, kalau Facebook itu orangnya itu lebih banyak melihat apa gitu kan, IG melihat apa, kalau TikTok apa. Kalau TikTok pasti entertain, ya kan gitu sih. Cuman ya ini semua perusahaan yang saya tangani ini memang maunya itu sekarang ke sana. Nah pasti ngomongnya apa, saya mau viral atau mau rame gitu kan ya, mau laku barang dagangannya di situ gitu kan ya. Tapi sebenarnya kan nggak semudah itu, ada juga ada trik-triknya gitu kan ya, terutama di TikTok ini lebih ketat gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ditanya ini semua perusahaan UMKM atau mau perusahaan dari apa ya, dari kecil maupun besar semuanya apakah harus masuk? Ya semua harus masuk, gitu sih. Tapi ya perlu juga didampingi sama legalitas. Karena kan jangan sampai, yang itu tadi istilahnya yang menanggung adalah penumpang gitu ya. Itu tadi kan viral terlebih dahulu, nah legalnya tidak dipikirkan. Kan Mbak Nisa tadi mengatakan bahwa itu harus seiring sejalan, tapi belum banyak masyarakat yang paham terkait dengan hal sebut. Untuk digital marketing legalnya, ada hal-hal yang harus dipahami nggak untuk sahabat-sahabat merk itu seperti apa saja gitu loh. Iya, benar. Nah memang di era digital ini tuh kalau zaman dulu itu kan bisnis dulu legalitasnya belakangan, nggak apa-apa. Tapi kalau di era digital ini harus seiring sejalan, yaitu tadi untuk memproteksi. Nah legalitasnya apa aja? Tergantung mereka tuh mau kebawa ke arah anak-anak digital. Digital kan banyak ya, bisa ke e-commerce, bisa ke social media, bisa ke apa gitu. Nah mereka kebanyakan kan juga memiliki time and condition tertentu, apa aja dokumen. Minimal-minimal itu biasanya NPWP sama NIB. NPWP sama NIB itu sudah basic banget. Nah setelah itu kalau misalnya perusahaan ini punya brand, misalnya jual makanan atau jual apa. Nah itu brandnya tuh udah diproteksi nih, pendaftaran merknya gitu. Karena di haki gitu ya? Iya, haki. Karena haki ada lima biasanya. Bu, saya mau mematenkan merk saya. Nah itu kan berbeda ya, patent sama merk itu berbeda gitu. Nah tergantung produknya apa gitu, jasa kah, produk berupa barang kah, atau barang dan jasa. Nah itu ada klasifikasinya masing-masing. Itu yang harus beneran pertama kali harus diproteksi gitu bagi masyarakat untuk mau bisnis di era digital. Dan kalau bicara selain seperti hak intelektual kemudian NPWP NIB, aspek-aspek hukum apa saja yang ada dalam digital marketing yang masyarakat ini, oh ternyata selama ini saya belum melakukan hal tersebut gitu ya. Ternyata ini yang miss gitu loh. Apa saja aspek-aspek hukum yang harus disadari oleh para pelaku digital marketing gitu seperti itu? Yang happening sekarang itu ya, biasanya udah viral duluan baru mereka nge. Karena apa? Merk itu first file, first protect gitu loh. Jadi ketika mereka udah viral, ternyata belum didaftarin legalitasnya belum ada, mereka baru panic. Oh itu dikopi orang. Ya orang itu mau ngopi, mendaftarin sasa aja. Kan memang merk unsurnya adalah first file, first protect. Mau yang duluan, mau yang duluan ngeviralin, mau yang apa. Yang benar adalah yang pertama ngedaftarin gitu. Nah dari situ ketika udah viral itu ya Pak ya, apalagi dengan bantuan digital marketing. Yang memang bisa menarik masyarakat Indonesia secara luas ya. Dari situ akhirnya loh iya ya, belum tidak daftarin. Ternyata setelah mau didaftarin, di search di website-nya Haki itu. Loh kok udah didaftarin? Ya sudah, bahas salam gitu kan. Nah upayanya apa? Mau dilakukan upaya mungkin ya harus rebranding lagi. Nah harus mulai dari awal lagi ya Pak ya untuk strategi marketingnya. Nah itu kekurangan dan kelebihannya. Makanya segera kalau misalnya memang harus mengeluarkan produk secara online, harus secara bersama-sama gitu. Itu yang banyak, itu yang banyak terjadi. Salah satunya ini bisnis UMKM ya, karena kita ada di, kita punya rumah UMKM. Ada beberapa teman itu yang bisnisnya sudah berjalan terlebih dahulu puluhan tahun. Ternyata saat didaftarkan pengurusan dan lain-lainnya, Bepom dan lain-lainnya, ternyata nama itu sudah ada, patent itu sudah ada, brand itu sudah ada. Itu yang harus akhirnya mengurus dari nol lagi, wah ini karena sudah mulai akan bisnisnya ini akan keluar, akan diekspor baru paham. Itu kan sayang sekali gitu ya. Ya, jadi ini yang harus disadari oleh sahabat-sahabat Mekuri ada beberapa aspek hukum dalam digital marketing ini yang harus Anda lindungi terlebih dahulu, ya harus Anda daftarkan terlebih dahulu sahabat. Dan kita akan tentunya masih akan berbincang dengan dua narasumber saya ini. Saya ingin Pak Michael menceritakan terlebih dahulu, karena kita juga akan Mbak Nisa mengatakan top legal ini menangani apa saja juga gitu ya, sebelum nanti kita lebih dalam lagi terkait dengan bisnis yang harus dipahami di era digital. Pak Michael, kalau Artek, karena selaku CEO, Artek itu, kita tadi sudah mengulas ya, digital marketing, itu apa? Oke, biasanya perusahaan kami sudah jalan 12 tahun ya, kurang lebih 12 tahun, mau masuk 13, itu di dunia digital marketing, jadi awalnya memang dari pembuatan website gitu ya, kemudian dari situ masuknya ada permintaan itu maksudnya ke arah marketing. Dulu namanya bukan digital marketing, namanya websiteku kok sepi, udah itu aja. Oh ya ya ya. Nah ada digital marketing itu, digital marketing itu tiba-tiba ada, itu kan dari para motivator, para trainer yang lain yang menciptakan nama itu. Istilah tersebut ya. Kemudian menduniakan gitu kan ya. Nah kemudian ya itu namanya digital marketing, digital kan ya online, kalau marketingnya kan ya kita kan menggerakkan apa yang kita punya di digital ini, misalkan social media, website dan lain-lain, itu supaya bisa jalan. Nah jalannya ngapain? Jadi nyari, yang pasti ya nyari leads, cari order dan lain-lain, seperti itu sih. Nah kami 12 tahun ya sambil belajar, sampai mengembangkan diri, sambil mempelajari ini ya pasarnya, arahnya kemana gitu kan ya. Nah intinya sih kami di sini mau komitmen kalau misalkan perusahaan dari klien-klien kami itu itu mau kami kembangkan dari segi secara omset di dunia online. Berarti kreatifnya juga dipikirkan atau seperti apa kalau dari Artek ini Pak Michael? Ya dipikirkan juga secara kreatifnya, namun nanti kembali nanti tidak hanya mencari kreatifnya saja ya, tapi kita menyesuaikan juga. Tidak selalu perusahaan itu harus kreatif itu untuk mengembangkan soalnya. Jadi tergantung dari perusahaan ini jualannya apa, arahnya kemana, jualannya ke siapa, seperti itu sih. Kalau bicara tentang legal selama hampir 13 tahun ini ya Pak Michael, klien-kliennya apakah juga mengalami hal-hal yang berhubungan dengan legal atau seperti apa nih Pak? Pengalaman dari klien-klien yang ditangani oleh Pak Michael? Ada, jadi ya baru-baru ini ya karena kan tadi saya sudah sempat bicara sama Bu Nisa, itu ternyata kan halal itu kan diwajibkan di tahun 2024 ya kan. Nah mulai tahun ini ternyata mulai banyak juga yang mulai berbalapan untuk ini ya mendaftarkan halal. Kalau halal sudah nyambung sama PRT, kalau PRT nyambungin nanti ke CV, PT, dan lain-lain gitu kan ya. Tapi dari halalnya mereka mengejar halal gitu ya. Setelah halal kemudian sudah tahu kan syarat-syaratnya itu seperti ini nih, terus mau nggak mau didaftarin brand. Nah ini kasusnya sama yang seperti itu di Rambu Nisa gitu kan. Banyak kan kejadian seperti itu gitu ya. Kalau misalnya dipikir sepertinya gini sih, kenapa kalau orang mau milih jalan duluan daripada mau nganu legalitasnya dulu gitu kan ya. Ya simple sih sebenarnya, mereka kan jalan dulu aja, yang pentingnya murah-murah dulu ya kan. Kalau legal kan pasti kan ada biaya tambahan itu kan. Takutnya kalau misalnya sudah dibayar gini terus nggak kepake, rugi kan gitu. Ya basically pemikiran mereka seperti itu sih. Tapi di sini kami memfasilitasi, kita memikirkan, jadi ada legalnya, legalnya itu nanti arahnya kan harus berapa langkah ke depan. Ya kan, kita bukan ngomong untuk satu tahun, bukan untuk coba-coba, kita ngomong langsung tiga tahun atau lima tahun ke depan gitu kan ya. Urusan memang mau bukan perkata viral ya, laku apa enggaknya kan gitu ya. Yang penting ya, yang penting syaratnya ya produknya beres, servicenya beres, flow perusahaannya sudah beres, ada modal yang pasti gitu kan ya. Ya betul. Ya berarti seharusnya sih legal akan terus jalan pasti, maksudnya tidak akan sia-sia. Ya betul. Itu yang banyak dilakukan, pemikiran-pemikiran ini tuh yang masih banyak sebenarnya kalau Isya ya, baiknya adalah sejalan. Tapi kan pelaku usaha ini jalan aja dulu usahanya, baru menguruskan legalnya. Kalau menurut Mbak Isya? Kalau menurut saya, investasi jangka panjang itu sudah termasuk legalitas. Karena apa? Legalitas itu tidak hanya bisa dipakai untuk brand itu aja gitu loh. Bisa untuk keseluruhan produk yang mereka daftarin. Nah, katakanlah misalnya bikin PT, atau bikin CV, atau bikin UD kayak gitu kan. Nah, itu kan bisa untuk beberapa brand gitu kan. Nah, yang misalnya tadi disebutkan bahwa halal. Halal memang wajib untuk tahun 2024 gitu lah. Nah, terus misalnya kalau klasifikasinya itu masih usaha rumah tangga, harus ada PIRT. Nah, itu kan juga menambahkan value ya. Itu juga merupakan investasi gitu loh. Kalau misalnya tidak ada PIRT, atau tidak ada halal, atau tidak ada BEPOM ya. Kalau misalnya lebih tinggi lagi, ditarik lebih tinggi lagi. Nah, itu kan tidak bisa dijual di supermarket. Hanya bisa dijual ke end user langsung, atau langsung door to door. Atau mungkin dari marketing, digital marketing lewat sosial media, atau platform. Nah, platform pun juga sekarang ada banyak yang sudah mewajibkan adanya harus ada legalitas gitu. Betul. Jadi memang, karena mereka juga antisipasi ya. Antisipasi kalau misalnya nanti ada impact ke depannya, ketika ada komplain, atau ada apa. Jadi, ini tuh sudah produk ini sudah ada legalitasnya gitu. Kenapa itu diwajibkan untuk sekarang ini adalah salah satunya harus taat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tadi. Betul, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mengarahnya adalah ke sana gitu ya. Nah, bicara tentang, tadi kita sedikit mengenal terkait dengan art tech. Untuk top legal, itu tadi juga pengurusan halal juga bisa dibantu. Apa saja yang bisa dilakukan. Karena ini adalah PT Top Legal Group, Mbak Nisa. Kalau bicara tentang top legal? Ya, kalau bicara tentang top legal, kalau misalnya tadi ada art teknologi, top legal juga berkirak di bidang teknologi, tapi legal technology gitu. Jadi, di sini kita adalah legal platform ya. Kita bukan conventional lawyer yang memang harus door-to-door atau hand-carry dokumen kayak gitu kan. Jadi, kita mempermudah membuat layanan legal service itu lebih fleksibel, yang bisa dinikmatin oleh banyak orang. Nah, selain itu juga kita efisien. Karena apa? Kita paperless kebanyakan. Jadi, semuanya sudah menggunakan teknologi. Mau mengurus perizinan, mau bikin badan usaha, atau mau konsultasi secara online juga bisa. Jadi, orang nggak perlu harus mobile, harus datang ke kantor. Tapi, kalau memang mau daftar ke kantor, monggo. Kita ada di Citralen gitu kan. Nah, bisa langsung kontak langsung. Nah, untuk pengurusan perizinan ya, halal ataupun PERT. Nah, kebetulan top legal ini kabar baik sih. Boleh saya sampaikan ya kepada semua sahabat Merkuri, atau para pendengar Merkuri di sana, bahwa untuk halal yang self-declare, di top legal itu bisa melakukan secara gratis 100%. Jadi, monggo, UMKM, Binaan Merkuri, atau mungkin para pendengar sekarang yang mendengarkan, silahkan kontak-kontak ke top legal, kita bisa memfasilitasin layanan halal self-declare secara gratis 100%. Karena kita mendukung program BPJH Halal Indonesia. Ya, untuk menuju 2024, yang semua produknya itu harus bersertifikat halal, sahabat ya. Dan, saya masih menunggu Anda untuk bisa bergabung, bertanya bersama dengan resumber, tentunya di perjalanan rumah manajemen ini, di 562-9096, atau di WhatsApp call, dan juga WhatsApp messenger, di 981-73096, karena saya akan kecidai iklan terlebih dahulu, sahabat ya. Tetap stay tune di rumah manajemen. Mulai nama Femmerkuri, sahabat, karena diskusi of air juga berlangsung ya, jadi kita harus on air, oh iya, iya, oke. Karena memang menarik bicara tentang digital marketing, juga legalitasnya yang harus dipahami juga. juga digital marketing menjadi sesuatu hal yang seksi akhir-akhir ini ya. 2020 lah pandemi gitu ya Pak Michael ya, kenapa hal tersebut menjadi hal yang seksi? Tidak hanya untuk generasi yang melek digital, tapi untuk bisnis. Itu juga semuanya mengarah ke digital marketing Pak Michael. Mungkin bisa menjawab terkait dengan hal tersebut. Oke, jadi ya karena case-nya kita ada pandemi ini kan hampir 3 tahun gitu ya. Semua orang di rumah, ya semua orang harus makan, semua orang harus mencari duit. Ya, betul. Cara yang paling gampang adalah online. Ya kan, mereka masuk online tanpa mengurus legalitas itu juga banyak. Ya, Bu, ya. Nah, jadi mereka mencari duit di situ, ya kan. Kemudian yang paling gampang itu yang paling banyak buka bisnis itu di-catering. Itu yang paling banyak, ya kan. Upload, upload, upload. Ya, mereka asal upload aja. Yang penting, oh nanti suatu saat rame, nah nanti baru kepikiran legal-nya gimana gitu kan ya. Nah, tapi nggak bisa apa ya, nggak bisa nyalain juga. Karena kan ya ini kan pada masa itu, itu kan kita kan nggak bisa menebak ya ke depan itu kayak gimana. Jadi coba dulu aja, aku membuka catering gitu kan. Dengan nama ini, kalau terkenal ya nanti untung-untung bisa diurus legal-nya gitu kan. Nah, pada tahun 2019 sebelum pandemi itu ketika kita, apa ya, tidak semuanya ya, tidak semuanya mau masuk ke dunia digital. Betul. Karena alasannya itu salah satunya itu adalah tidak bisa diukur. Gitu. Tidak bisa diukur itu tingkat keberhasilannya gitu. Beda-beda sama apa, kalau misalnya kita di offline ada sales, sales disuruh kemana-kemana itu kan bisa diukur. Sebenarnya yang di online itu juga bisa diukur. Ada statistiknya, ada cara kita marketingnya gimana, ada statistiknya gitu jugaan ya. Nah, ada, sorry, ada analitiknya. Itu kan kita kan bisa baca, tapi tidak semua orang bisa membaca itu. Itu aja sih masalahnya ya kan. Nah, ada pandemi, orang mulai-melek, mulai belajar ya kan, mulai ikut online kelas tentang digital marketing dan lain-lain, mulai ngerti. Oh, digital marketing itu harus begini. Sekarang makanya konten kreator itu, itu mulai banyak bermunculan juga. Nah, kita, sekarang kita kan katakanlah di TikTok itu kan banyak yang ini ya live gitu kan ya. Live gitu aja, streamer-streamer gitu kan ya. Live aja kita mau orang mainan, mau joget-joget. Ada yang diem aja gitu kan. Iya, ada diem aja, masang foto dia tidur, kalau misalkan bunga nanti keluar suara apa gitu kan ya. Tapi kan dapet duit. Betul, betul. Ya, semuanya memang ananya kesan. Tapi itu bukan perkara untuk marketing untuk perusahaan ya. Memang untuk pribadi aja nyari duit selesai gitu aja ya. Tapi kalau misalkan perusahaan-perusahaan pun, sekarang banyak ya kan, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang besar pun sekarang juga masuk live. Mereka punya offline store banyak di, di mana Indonesia, mereka tetap harus masuk ke live itu kan ya. Jadi mau di shopping, mau di mana-mana gitu lah. Seperti itu sih. Sudah banyak brand-brand besar bahkan ya setiap jam berapa itu ada live-nya, ada streamernya yang menawarkan barang-barang dan lain sebagainya. Kalau bicara tentang konten-konten ya kan, karena beragam sekali. Tadi kita mengatakan salah satunya yang diem aja, kemudian yang pakai foto dan lain sebagainya. Baik itu pribadi ataupun juga perusahaan. Secara legalnya, konten-konten yang seperti itu, seperti apa Mbak Nisa? Secara legalnya gitu ya. Ini tantangan di dunia legalitas ya. Di dunia legal itu. Karena menghadapi orang-orang yang mengupload konten-kontennya di sosial media ataupun di platform-platform itu, biasanya mereka hanya upload sini, upload sini, upload sini gitu kan. Semuanya sama. Bahkan masih ada watermarknya, tapi diupload di platform lain. Nah, itu red flag sebenarnya. Itu sebenarnya tidak boleh ya kan. Karena ada ketentuan sendiri dari platform itu sendiri. Impactnya nanti pasti akan di-take down. Atau di-report oleh para pihak yang memang berkepentingan di situ gitu kan. Nah, jadi filter before sharing itu memang penting ya. Jadi kita nggak bisa bikin konten. Dan juga mungkin kalau di digital marketing itu ada segmen marketnya juga ya Pak ya. Di TikTok, di Instagram, ataupun di Shopee gitu kan. Meskipun itu sama-sama live, tapi mereka punya segmentasi tersendiri. Nah, apakah smart enough kalau misalnya konten yang di sini, dipakai di sini, dipakai di sini, disamaratakan itu kan juga goalnya tidak dapat juga ya Pak ya digital marketing. Nah, bahkan juga di legalitasnya pun itu juga tidak boleh gitu. Jadi memang harus hati-hati dalam menge-post ya. Atau merepost. Kadang itu ada sesuatu yang viral gitu. Ada sesuatu yang viral. Terus dikutip atau di cut-cut-cut terus di-upload ulang. Nah, itu apakah sudah izin dari pihak konten kreatornya? Nah, dari situ ada pelanggaran hukum itu. Jadi di era digital ini tidak semudah yang dibicarakan tadi ya Pak ya. Kalau misalnya dalam dunia digital, wah gampang tinggal bikin konten joget-joget aja. Ya, untung memang ada yang joget-joget aja dapat duit. Tapi yang joget-joget juga itu, kalau misalnya itu korealnya itu sudah didaftarin ya, menjadi hak cipta. Ya, berarti itu nggak bisa dipakai gitu kan. Nggak bisa dipakai orang-orang lain gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya mau memproteksi diri sebagai konten kreator dalam dunia digital ini, itu bisa sangat banyak sekali. Karena banyak kan, apalagi kalau di TikTok itu ada koreo-koreo itu. Nah, siapa sih pencetus yang pertama gitu kan? Itu bisa itu didaftarin. Dan bisa dapat duit di situ gitu. Itu memang tidak semudah. Tadi juga secara fair Pak Michael mengatakan, yang sekarang yang bisnis normal saja dan juga bisnis yang digital, sebenarnya sama-sama gitu ya. Sama-sama ribet dan susahnya gitu ya. Jadi jangan dipikir, ah digital itu lebih mudah. Nggak, sama aja gitu ya Pak. Kalau bicara tentang digital marketing, mungkin eranya memang kesini. Tapi tantangannya seperti apa untuk sekarang ini? Kalau Pak Michael bisa mengatakan, kalau kita bicara tentang digital era ya, tantangan-tantangan yang ada untuk digital marketing sekarang ini, kadang-kadang ada AI, kemudian sekarang kan sudah arahnya ke sana. Seperti apa tantangan-tantangan? Oke. Tantangannya gini, tadi saya mau jawab ini dulu ya, untuk yang di offline sama online gitu ya. Memang beratnya kita buka usaha secara offline, sama buka bisnis secara online, ini sama-sama beratnya ya. Bedanya kalau di offline memang lebih banyak menggunakan, ada modal gitu ya, pakai cash gitu kan ya, cash besar. Kalau online memang nggak ada. Tapi kalau misalkan kita buka di online pun, kalau nggak rame kan percuma. Iya. Ya kan? Nah, cara ngerameinnya gimana? Nah, ini yang ribet. Gitu loh. Nah, makanya kayak misalkan kayak konten kreator-konten kreator itu ya, setelah dia rame, ujung-ujungnya apa? Dia buka bisnis. Ya, betul. Itu banyak. Itu banyak. Itu banyak. Itu banyak, ya kan? Ya, nggak apa-apa. Sekarang memang arahnya ke situ. Harus gain masa dulu, saya kenal siapa dirimu, oh begini, orang sudah kepo, ya kan? Pengen tahu, oh kamu kehidupanmu seperti ini, bagusmu seperti ini, jelekmu seperti ini, gitu kan ya. Kemudian dia membuat suatu bisnis gitu, dia akan mau mencoba. Ya, sekarang kayak gitu. Apalagi orang Surabaya, berani mencoba. Ada resto atau apa baru gitu ya, pasti akan nyoba. Iya, betul. Ya kan? Viral gitu ya, dan lain-lain gitu sih. Nah, makanya itu sama-sama beratnya itu di situ. Gitu sih. Nah, kemudian, tadi apa lagi, Bu? Tadi yang esenya berkaitan dengan apa ya tadi, saya juga lupa, Bu. Perkataan kontennya ya, konten-kontennya ini apa? Tantangan. Ah, tantangan. Tantangan digital marketing untuk yang sekarang ini, karena mengarahnya ada AI dan lain sebagainya gitu ya. Oke, sorry, sorry. Seperti apa gitu ya? Ya, sorry. Jadi gini, kalau misalkan memang ada teknologi baru seperti itu ya, ada AI, nanti ke depan pun nanti akan ada apa lagi, ada apa lagi gitu ya. Nah, AI itu bukan, banyak orang yang bilang itu akan membunuh, membunuh bisnisnya seseorang, atau bisnisnya seseorang gitu ya. Namun saya rasa bukan sih, AI itu tetap untuk tools, untuk membantu. Jadi, tahun 2000-an internet masuk, internet masuk. Kemudian, sekarang semua orang yang dulu terbatas informasi, kemudian internet masuk, itu kan terbantu semua, semua informasi bisa masuk gitu kan. Apakah akan membunuh pihak tertentu gitu ya? Ya, saya jawab, ya iya, ya mungkin iya. Iya dan tidak gitu ya. Seharusnya tidak, iya dan tidak. Makanya kan, kita kan juga harus berevolusi. Iya, betul. Ya kan, adanya teknologi ini, kita kan evolusi, kita memanfaatkan juga gitu. Karena kita punya keunggulan informasi ini, maka dari itu, kita kan seharusnya ada internet itu kan, harusnya kan bisa lebih kencang lagi. Kan seperti itu. Sama, ini kan ada AI. AI ini, kita bisa membantu kita, untuk mendapatkan jawaban, membuat apa ya, lawang orang bikin, novel aja bisa dari AI kok sekarang. Iya kan. Dulu mikir, coret, buang kertas. Ini sekarang ketik semua, dari situ AI meng-generate situ semua gitu. Itu kan tetap membantu. Tapi apakah kita akan membuat novel itu berdasarkan dari AI itu? Saya kopas semua gitu. Iya, enggak. Betul. Nah, esensinya kepemikirannya kita, seharusnya kan novel atau buku itu kan, dari isi otak kita itu kan, masuk ke sana semua. Kan tidak tersampaikan. Kita tetap menjadi penyaringnya gitu ya. toolsnya memang AI ini salah satu tools yang bisa digunakan, yang masih dimanfaatkan gitu ya. Banyak hal, banyak itu konten semuanya, kemudian dari digital gambar dan lain apapun, semua bisa. Tapi itu tidak akan sepenuhnya menggantikan gitu ya, yang ada seperti sekarang ini. Kalau bicara tentang legal, kita bicara tentang bisnis lagi, bisnis offline dan juga digital. Itu apakah ada persamaan atau perbedaan, kalau tadi Pak 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 Pak, sama-sama berat loh kalau offline dan juga online ini. Kalau secara legalnya sepertinya apa Pak Nisa? Sama, sama pada prinsipnya itu sama, cuman memang kan sekarang Indonesia itu sudah mengandung, one stop single solution, OSS ya. Jadi di situ itu memang kita itu dibawa ke ranah digital, secara otomatis oleh pemerintah Indonesia. Jadi mau tidak mau, meskipun buka bisnis secara offline, buka bisnis secara online, toolsnya sama, arahnya pintunya sama gitu. Jadi mau ngurus secara offline pun, tetap akan kita arahkan secara online. Mau ngurus secara online, ya memang sudah seharusnya secara online. Jadi memang harus saling melengkapin. Tapi ada beberapa perizinan juga, yang memang itu diurus secara online, tapi kita tetap harus melampirkan dokumen asal. Yang itu memang tetap harus ke dinas-dinas terkait setempat gitu. Jadi sama aja cantangannya. Dan untuk tingkat keaslian, keaslian dokumen, nah tantangannya di situ. Biasanya para klien itu kadang itu ada yang, udah dikirim kopinya aja, di scan kopinya. Nah sedangkan kita masih butuh aslinya. Loh, katanya online, kok masih minta aslinya? Nah pahamannya masih di situ. Padahal untuk verifikasi dokumen, data untuk keaslian, dan juga kopi, itu kan kita butuh-butuh dibandingin ya. Ini sama apa tidak. Terus tanda tangannya, stempelnya. Nah itu masih tetap harus saling melengkapi sih. Masih sama ya sahabat, meskipun eranya digital, tapi memang keaslian itulah yang memang masih dibutuhkan fisiknya gitu ya. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari WhatsApp Mercury, dari Ibu Diana. Digital marketing, itu kan sangat menarik untuk saat ini. Bagaimana dengan UMKM? Mungkin Pak Michael bisa kasih trik-triknya atau tipsnya, supaya UMKM juga bisa go digital Pak Michael. Nah, seperti apa? Ini kan banyak sekali UMKM yang akhirnya pengen nih, seperti yang sudah ada, sudah ada gitu. Supaya naik kelas lah, supaya go digital. Seperti apa Pak Michael? Oke. UMKM tergantung dari ini ya, barang dagangan atau jasa yang mereka jual ya. Sebenarnya triknya ada macam-macam. Saya ambil paling gampang, kalau misalkan kita jual makanan aja gitu ya. Oke. Kalau sekarang saya saran, semuanya go live. Ya. Go live tantangannya itu adalah, yang live-nya ini, ini kita nggak harus muncul ini, wajah. Di depan kamera kita ngobrol, ngobrol aja gitu ya, kemudian nanti nunjukin barangnya itu seperti ini gitu kan. Nah, tapi tetap ini ya, kalau misalkan mau live di TikTok, harus baca betul-betul term conditionnya ya, karena itu di situ sangat ketat. Ya, ya. Nah, kemudian live di situ, kalau bisa, kalau mau masuk di TikTok atau apa ya, yang berhubungan dengan video gitu ya, kalau bisa dibubuhkan dengan entertain. Entertain. Entertain itu bukan untuk apa ya, istilahnya bukan untuk memalukan diri-diri ya. Sebenarnya gini, ada beberapa orang itu ya dari basicnya ya, mereka akan membangun personal brandingnya dulu. Makanya go live menjadi content creator. Content creatornya dengan temanya apa, macam-macam. Mau pakai ini, misalkan bicara bahasa Jawa-nya lancar, nah dia membuat cerita lucu-lucu di situ, misal gitu kan ya. Nah, sehingga orangnya itu menjadi kenal sama orang ini. Oh, orang ini lucu ya, mau tak ikuti, mau tak follow. Follow, 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 gain, setelah itu kita akan mendapatkan masa. Ya. Masanya banyak, katakanlah 100 ribu follower, ya kan, dari situ baru kita bubuhkan sedikit, sedikit-sedikit, secara soft selling. Ini loh, aku lagi makan ini. Ya. Ya kan, nanti suatu saat, nanti pasti orang itu akan kepo. Loh, situ mbaknya lagi ini, makan apa, beli di mana. Padahal itu pemprodukku sendiri. Nah. Kayak gitu-gitu. Nah, nanti mulai masuk lagi, nanti katakanlah tidak hanya berjualan punya kita sendiri, sekarang lagi rame kan affiliate. Ya. Terakhir ini kan yang viral kan Dr. Richard, ya. Dr. Richard sampai 41M. Betul. Itu pun barang, itu kan sampai, bukan barangnya dia aja yang dia jual, ada 12 kalau nggak salah, saya lihat itu di barang apa, barang kerenjaan itu, sebelasnya affiliate, satunya barangnya dia asli. Ya. Affiliate. Gitu kan, ya. Nah, dari situ. Nah, tapi kalau misalkan kita, loh Dr. Richard kok bisa kayak gitu? Pertama, dia bersalah branding dulu. Betul. Mungkin itu dulu ya, persalah branding. Harus ada ininya dulu. Itu yang paling enak, paling istilahnya kalau kita mau go online, yang mau istilahnya versi murah ya. Ya. Versi murah, itu seperti itu dulu. Jadi itu tidak main iklan, kita nggak banyak bakar duit untuk iklan-iklan itu ya. Ada personal branding, ada sosok, orang mau ngikuti, ada masa, oh ini loh, barangnya kita bisa menunjukkan itu ini, ini, ini. Itu enak. Gitu sih. Jadi itu yang harus dipelajari, memang kalau bicara tentang bisnis, tidak ada masa berhenti untuk belajar gitu ya. Setiap saat kalau bicara tentang bisnis ya, kita harus belajar untuk naik kelas, naik kelas, naik kelas. Tidak terkecuali untuk para UMKM ya, salah satunya go live itu salah satu bisa dilakukan, tapi tidak harus mempermalukan diri sendiri ya. Tadi Pak Michael mengatakan, jangan sebab itu menjadi selling point Anda gitu ya. Yang banyak yang, ya istilahnya bukan mempermalukan diri sendiri, tapi kan performance. Iya. Seni, performance namanya ya kan. Banyak yang aneh-aneh kok. Dan yang aneh-aneh itu, kalau misalkan saya pernah ngikuti dia gitu ya, satu bulan. Rela saya, mengikuti, kan saya kan gak mungkin tanya ya, situ dapatnya sebulan berapa. Saya rela ngikutin dia satu bulan live gitu ya. Tak hitung gitu ya, kurang lebih. Sorry aja, sorry to say ya, gaju UML itu kalah jauh. Wah. Empat kali sampai lima kali dia satu bulan. Makanya sekarang banyak yang jadi streamer gitu ya. Karena gampang. Iya kan. Betul. Kami mau bondo pede gitu aja kan. Bondo pede dan air minum. Karena ngomong. Halu susu ya. Itu ya, supaya gak kering. Ngomong terus. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Dian. Dari kasus Tanah Abang Jakarta, apa yang salah? Meski live tetap sepi pengunjung. Dari sisi digital marketing, seperti apa ya harusnya? Ya ini, yang diletit juga oleh Bapak Wagup ini, bahwa Tanah Abang, meskipun padangannya live, ini juga masih tetap sepi. Seperti apa Pak Michael? Sekarang Pak Michael lagi gitu ya. Seorang nyawa, Pak. Ya jadi gini, saya gak terlalu ngikutin ceritanya tentang Tanah Abang ya, tapi ada beberapa case yang saya dengar itu, itu kan sekarang kan ada namanya predatory pricing. Itu kan sudah lama sebenarnya, predatory pricing itu adalah, anggap nih kita jual itu seharusnya harga pasar itu 50 ribu, tapi para streamer itu bisa jual, atau dari platformnya itu memberikan diskon secara otomatis, itu dibawah harga pasaran. Bahkan gak masuk akal, kita HPP aja gak dibawah itu loh. Ya. Saya coba sebenarnya, itu kan salah satunya kan saya kan ketika live-nya Dr. Richard itu, waktu itu, itu saya coba itu ada satu produk lotion, harganya 25 ribu aslinya, tapi karena ada diskon dan lain-lain itu menjadi 100 rupiah. Yaudah langsung aja, tak COD-in aja. Ya. Nah, habis COD gini, sudah pakai dan sudah kirim, ternyata kan harusnya berharga 100 ya. Ternyata saya gak baik, ditinggal sudah sama kurirnya. Wah jadinya gratis. Lih malah gratis. Malah ini loh. Saya bingung, nah ini maksudnya gimana? Nah terus kemudian ada berita itu, ya masuk akal sih, itu bisa membunuh UMKM. Nah sekarang gini, perkara dari yang di Tanah Abang itu ya, memang saya pernah ke sana melihat ya, ada banyak toko, banyak produk dan lain-lain di situ gitu ya. Intinya, kenapa kok bisa sepi? Saya rasa ya karena itu sih, silahkan dicoba untuk bangun personal branding dulu. Orang, intinya kalau misalnya kita bisa menggait massa, di situlah kita bisa jualan. Ya, betul. Gitu aja sih. Kalau enggak mau cara lain, kalau misalkan memang ada modal gede, ada budget untuk marketing yang cukup besar, silahkan menggunakan iklan. Dan menggunakan terapan company channel. Tidak hanya di TikTok saja, tapi ya harus ada, ya di mana-mana kalau kita mau online aja, ya ini sorry ya, jadi saya mau tambahkan cerita lagi ya. Beberapa klien saya memang mau go online gitu ya. Tapi sumber omsetnya itu, yang utama, yang paling besar tetap di offline. Bukan di online. Gitu sih. Kalau memang mau besar di online, ya itu sih kebanyakan yang saya lihat, personal brandingnya itu udah bagus. Ya, betul. Baru dia jualan, baru bisa rame. Intinya seperti itu sih. Dan itu banyak juga yang dilakukan oleh seleb TikTok gitu ya, yang akhirnya membuka bisnis. Artis itu banyak sekali. Karena memang gennya itu ya, gennya sudah punya. Betul, artis itu sudah tidak bisa dibungkiri lagi gitu ya. Gennya cukup lumayan. Dan kalau bicara tentang legal, tadi kita kan mengarah lagi dengan, seperti yang dikatakan ada predator yang di, seperti itu. Kalau menurut Mbak Nisa, seperti apa kalau kita bicara tentang legalnya? Iya, sebenarnya itu menarik sekali ya Pak ya. Karena kan di era digital ini, itu kita susah menerapkan bottom up sama bottom down harga. Iya, betul. Jadi semuanya pada perang harga yang orang netizen itu pasti carinya paling murah. Iya. Nah, kalau dikaitkan dengan undang-undang monopoli persaingan usaha ya, terkait harga dan lain-lain. Nah, apakah di situ tuh merupakan suatu PR untuk pemerintah, apakah itu sudah melindungi itu? Yang selama ini kan mungkin hanya perusahaan aja yang dibatasin. Tidak boleh menjual ini di supermarket, harganya harus sekian, harus sekian gitu. Nah, untuk yang online itu kan filterisasi, kontrolnya itu kan kurang gitu kan. Jadi ya semau-maunya si kreator ini menjual, si mau-maunya pedagang ini, ketika mereka melihat di kompetitor A, wah itu harganya sekian, ah aku turunin A sekian gitu. Nah, apakah persaingan usaha di dalam ini, apalagi banting harga, itu merupakan strategi bisnis, tapi dari sisi legalitasnya, sejauh mana ngeproteksi itu, nah ini masih merupakan suatu kekurangan. Kekurangan di ranah digital. Jadi masih merupakan PR dari pemerintah Indonesia untuk bisa memfasilitasi itu sih. Untuk apalagi UMKM, kemarin sempat denger kan di TikTok, bahwa tidak akan diperbolehkan untuk payment juga di situ, sama juga tidak boleh produk luar negeri dijual di Indonesia, karena akan mematikan UMKM. Nah, ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk bisa memfiltrisasi itu. Jadi biar tidak ada perang harga, atau ya secara otomatis, kalau misalnya, mohon maaf ya, made in China apa sih, baju aja ya, sama-sama yang dibuat di Indonesia dengan di sana, atau mainan anak lah ya. Mainan anak-anak, yang mungkin ibu-ibu biasanya di TikTok kan kepo gitu, ada oh mainan anak ini dimainkan oleh salah satu seleb gram anak, atau seleb TikTok mainan ini, semuanya mau beli, tapi ternyata mainan itu ternyata tidak made in Indonesia, tapi diimpor langsung dari sana, dijualnya di situ. Nah, di mana di situ, payment gateway-nya di situ, dijualnya di situ. Nah, itu kan akhirnya yang UMKM yang jual hasil karya anak bangsa, ini akhirnya kan mematikan usahanya sendiri. Nah, di situ itu memang butuh legal protection di situ, itu masih merupakan PR jangka panjang. Ya, ini PR besar memang ya, kalau bicara di TikTok, tapi kalau dibiarkan terus-menerus, akhirnya yang mati juga UMKM kita gitu ya. Betul, betul. Ada poin-poin yang harus dipahami perang harga, ini kalau di digital masih susah gitu ya, masih susah untuk filternya gitu ya. Ini yang menjadi PR besar sahabat ya, kalau bicara tentang hal tersebut ya. Dan kita akan ke tidak iklan, karena perbincangan saya bersama dengan dua narasumber, ada Pak Michael dari CEO Artek, pengurus AMA Surabaya, dan juga Ibu Anis Tiana Potek, CEO dan founder PT Top Legal Group, masih akan berlanjut berkaitan dengan legalitas bisnis di era digital. Tetap stay tune di rumah manajemen sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lagi-lagi berbincang, kita membicarakan PR-PR besar ternyata ya, di dunia digital, baik itu yang secara legalnya itu harus seperti apa, tapi juga kita nyambung juga ke nasib UMKM kita gitu ya, kalau bicara tentang legalnya yang PR besar dari pemerintah, tapi kita tidak akan merujuk ke sana, tapi kita pengennya adalah yang positif-positif saja ya, langkah-langkah positif dalam menyikapi legalitas digital marketing itu yang harus seperti apa, Mbak Nisa? Iya, jadi antisipatif ya. Jadi kita sedia payung sebelum hujan lah. Iya, betul. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya mau sukses digital marketing, sukses di bisnis, ya kita harus berjalan sesuai koridornya ya. Kalau misalnya memang belum ada biaya, ya diurus dulu apa yang memang itu menjadi poin utama. Ya legalitas usahanya, misalnya kalau misalnya memang belum bisa mengurus izin edarnya, karena itu membutuhkan biaya, ya dicobalah bikin payungnya dulu, bikin NIB itu gratis kok ya, bikin pajak gratis, nah dari situ sudah bisa jualan kan di platform-platform gitu kan, nah itu dulu. Atau mungkin bisa ikut kurasi-kurasi gitu kan, dari UMKM atau apa, itu banyak menyediakan fasilitas-fasilitas legalitas gratis, terutama di Top Legal juga kita menyediakan itu gitu. Jadi ada banyak cara sih, kalau misalnya hanya urusan kos, aku tidak bisa berkembang. Itu di era digital ini kita banyak sekali ya Pak, untuk bisa mendapatkan info, info-info yang memang gimana caranya bisa terproteksi legalnya, tapi dengan in smart way, efisiensi kosnya gitu. Jadi sedia payung sebelumnya. Itu bukan menjadi sebuah kendala gitu ya, untuk sahabat-sahabat Mercury, kalau bicara tentang legal di era digital gitu ya, karena semua ada jalan keluarnya gitu ya. Salah satunya bisa melalui Top Legal. Murus halal juga bisa gratis kok, ya kan? Tinggal gimana aja, dokumennya lengkap enggak gitu. Dilengkapin dulu persyaratannya, bisa dapat gratis self-declare ya. Karena memang masyarakat kita adalah literasinya yang memang untuk cari taunya itu yang kadang masih rendah gitu ya literasi, bahwa sebenarnya sudah banyak jalan untuk mendapatkan segala perizinan-perizinan gitu ya. Kalau bicara tentang langkah antisipatif kalau di era digital seperti apa, kalau kita bicara PR-nya kan masih banyak ya Pak Michael ya, kalau kita bicara tentang era digital gitu ya, apalagi untuk MKM atau pebisnis gitu ya. Seperti apa kalau antisipatif yang harus dilakukan di era digital seperti sekarang ini, sudah banyak perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Kalau menurut Pak Michael seperti apa? Antisipasinya ini nanti ngarahnya kemana dulu? Marketing? Ya, digital marketingnya. Karena kan kita bicara tentang digital yang akan semakin terus berkembang-berkembang, kan juga akan mengikuti perkembangan itu. Tapi antisipasinya seperti apa? Supaya jalan yang kita turut tidak membuat kita akhirnya jatuh gitu loh ya. Tetap on the track gitu. Kita masuk ke dunia online tuh ya, yang pasti ini yang lebih susah itu adalah after sale servicenya. Itu dulu ya. After sale servicenya. Jadi kita bangun bisnisnya itu ya oke, sudah ada kayak templatenya gitu ya, gampang gitu ya. Yang susah after sale servicenya. ya, jadi memang ada banyak kasus itu kan memang katakanlah kayak customer itu komplain, terus kita itu harus memilihnya gimana, supaya dia happy itu gimana. Karena sekarang yang paling menakutkan itu adalah semua orang bisa menjadi reporter. Ya, betul. Saya marah dengan sini, apa gitu ya, sale video, upload, selesai. Ya, bahkan ibu rumah tangga itu saya banyak tuh lihat di TikTok, itu kan marah-marah gitu. Betul. Ya, yang pasti marah-marah orang kepo rame gitu ya. Betul. Kemudian follower naik. Follower naik, saya live sendiri, oh kemarin kasusnya begini terus jualan. Itu bukan trik ya Pak? Ya, itu sudah jalan dari atas. Kayak gitu sih. Nah, antisipasi lain ya, istilahnya seperti ini sih. Jadi kalau misalnya kita menjalankan bisnis itu ya, dari awal sampai nanti akhir, ya pasti nggak ada akhirnya ya, yang pasti yang dibutuhkan itu ada legal-legalnya. Seperti yang dari ibu Nisa bilang gitu ya. Nah, terlepas dari itu legal itu adalah berupa dokumen untuk memproteksi sebenarnya dari dokumen ini pun juga dibutuhkan untuk marketing. Ada beberapa platform itu kan sudah membutuhkan. Ya kan? Mau nggak mau kita harus bikin, ya kan? Supaya apa? Kalau misalnya memang katakan di platform seperti Shopee atau di Tokopedia itu kan butuh, ada beberapa surat, ya kan? Mau perusahaan itu PT atau CV atau lain-lain, ya kan? Untuk menaikkan batch-nya, ya kan? Nah, itu ada efeknya, Bu. Jadi semakin tinggi berarti kan orang semakin trusted, ya kan? Traffic-nya pun juga berbeda. Orang semakin lebih banyak mengunjungi tokonya kita, gitu. Sebenarnya ada untungnya juga, gitu loh. Teman saya, apa ya? Ini bukan karena legalitas ya, tapi gini, dia itu setelah rebranding, rebranding dari restonya dia, itu sepi, ya kan? Kemudian dia menambahkan tagline. Tagline juga termasuk ini ya, ada. Iya, betul. Tagline itu juga termasuk ya. Nah, dia menambahkan tagline. Hanya tagline-nya saja. Nunggu satu atau dua hari itu ya, dia tutup satu minggu. Nah, dia tutup satu minggunya kenapa? Bukan karena sepi, karena keramin. Oh, ya. Nungkusannya oke, pesenannya oke, satu minggu aku tutup. Wih, ini dia bilang, gitu. Ya kan? Hanya karena mengganti tagline saja. Karena tagline itu bisa mengubah persepsi. Ya. Ya kan? Nah, itu semua diproteksi, ya kan? Saya juga tahu ada, ini perusahaan besar itu, itu malah pernah perang ini juga, karena tagline-nya saja. Ya, ya. Itu banyak ya, Bu. Ya, seperti itu ya. Nah, itu juga pengaruh. Ada beberapa antisipasi-antisipasi, inilah yang harus kita perhitungkan ke depan. Gitu sih. Untuk efeknya di perusahaannya kita ini, itu seperti apa. Itu trik-triknya gitu ya, saya berarti ya banyak hal yang kalau kita bicara tentang digital marketing atau keberlangsungan bisnis sampai nanti itu, ada beberapa hal yang memang setiap perusahaan akan berbeda-beda gitu ya, trik-triknya gitu ya. Tapi yang jelas, banyak hal yang harus dipelajari di era digital seperti sekarang ini. Terakhir, sebagai closing statement, karena sudah tidak banyak waktu kita, tapi sebelum ke closing statement, Pak Michael mungkin ingin menyampaikan, ada event terdekat yang akan dihadirkan oleh AMA Indonesia Surabaya, sahabat untuk, sahabat-sahabat mereka untuk masyarakat kota Surabaya. Event apa, Pak Michael? Ya, jadi AMA Surabaya ada event di hari Kamis, tanggal 20 September ini, jadi road to conference. Jadi temanya itu di marketing dan leadership. Nah, silakan nanti kalau misalkan memang mau mengikuti acaranya apa gitu ya, kalau misalkan mau mendaftar bisa masuk ke IG-nya AMA Surabaya, at AMA Surabaya di situ. Nah, kita juga ada acara besar conference, itu di tanggal 13 Oktober, itu leadership summit. Jadi kita mendatangkan beberapa top-top leader di Indonesia, termasuk nanti ada menteri, kemudian ada bu gubernur, bu koviva, kalau misalkan memang beliau jadi gitu ya. Sama ada beberapa pelaku perusahaan-perusahaan yang, ya istilahnya bisa melewati masa pandemi ini. Nah, nanti sharing-sharing di acara itu, di tanggal 13 Oktober. Silakan nanti semua informasinya ada di IG-nya AMA Surabaya. Dan di event terdekatnya adalah road to, di event, road to conference itu ya, sampai di bulan September ini, yang bisa diikuti di 20 September ya Pak Mikkel ya. 21 September. 21 September ini bisa diikuti terlebih dahulu, sebelum nantinya digongnya, itu adalah di 13 Oktober nantinya. Itu sahabat. Kita nutup ya di closing statement kali ini, yang mungkin harus didapatkan sahabat-sahabat Merkuri, seperti apa terkait dengan tema kita hari ini Pak Mikkel, kemudian kita akan ditutup oleh Bu Nisa. Seperti apa closing statement kita di perbincangan tema legalitas bisnis di era digital ini, seperti apa Pak Mikkel? Oke, jadi bagi para pendengar Merkuri FM ya, jadi kalau misalkan memang mau masuk ke dunia online itu, kebanyakan nih ya, kebanyakan orang itu kan meremehkan. Gampang begini, gampang begitu, seharusnya sih ya sama aja, sama beratnya. Kalau misalkan kita meremehkan, ya berarti bisnis itu juga menjadi peremehan yang orang-orang. Jadi kalau misalkan kita serius sih, jadi bisnis itu bisa berkembang juga, bisa istilahnya itu juga bisa bisnis serius, istilahnya kan seperti itu. ya, maka dari itu legal dari apa ya, operation-nya, marketing-nya, strateginya, branding-nya, dan lain-lain itu ya, itu semua harus dipikirkan nanti ke depan, jangan memikirkan hanya untuk, jangan uang itu singkat saja, jangan satu tahun atau dua tahun, bahkan lima sampai sepuluh tahun ke depan itu seperti apa. Impact-nya itu soalnya nanti bisa panjang, istilahnya seperti itu. Iya, jadi ini closing statement-nya adalah be smart seller, be smart buyer, dan juga be smart netizen gitu ya. Jadi, pastikan legalitas aman, jualan pun nyaman tanpa hambatan. Nah, itu yang terpenting. Karena kalau bicara tentang legalitas bisnis, sahabat, itu menjadi hal yang sangat penting untuk menjalankan sebuah bisnis itu sendiri, karena tidak hanya kita mendapatkan pelindungan secara hukum, itu juga bisa meningkatkan value dari sebuah perusahaan atau juga bisnis itu sendiri. Itu yang terpenting, sahabat ya. Terima kasih untuk dua narasumber saya, Ibu Anistiana Potek, CEO dan founder PT Top Legal Group, dan juga Pak Michael L, CEO Artek, pengurus AMA Surabaya, sudah hadir, sudah ngobrol berkaitan dengan legalitas bisnis di era digital. Dan jangan khawatir, sahabat, Anda bisa mendengarkan kembali perbincangan kita di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96. Dan Anda bisa juga mengikuti kembali perjalanan rumah manajemen yang hadir setiap hari Senin, dua minggu sekali ya, sampai dari pukul 1 hingga 2 siang. Saya harus mengakhiri perbincangan kita, stay safe, stay healthy, BIP dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.